Penyebaran virus corona hingga kini dilaporkan masih terus berlangsung dan sejumlah negara juga masih berjuang untuk mengatasi pandemi yang terjadi. Hingga Kamis 4 Agustus 2022 pagi, berdasarkan data World Numeters total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 584,9 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,4 juta orang meninggal dunia dan 555,5 juta orang dinyatakan buli. Hong Kong menurunkan batas usia minimum untuk kelompok anak penerima vaksin COVID-19 Sinovac. Jika sebelumnya diberikan untuk usia 3 tahun, kini vaksin Sinovac bisa disuntikan untuk anak usia 6 bulan. Hadapun di Hong Kong, orang dewasa dan anak-anak diharuskan mendapat vaksinasi COVID-19 setidaknya 3 dosis. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 dengan gejala berat. Sementara itu, pemerintah mengatakan pihaknya juga sedang bernegosiasi dengan Fosun China pemasok vaksin BioNTech Jerman untuk membeli formula vaksin tersebut untuk anak-anak. Berbeda dengan Sinovac, batas usia minimum anak yang bisa mendapatkan vaksin BioNTech adalah 5 tahun. Sekitar 90 persen dari sekitar 7 juta orang di Hong Kong telah menerima 2 dosis vaksin corona. Sementara sekitar 67 persen sudah mendapat 3 dosis. Hadapun untuk jenisnya, warga Hong Kong dapat memilih antara vaksin Sinovac dan BioNTech. Namun baru-baru ini diketahui sebuah panel penasehat pemerintah merekomendasikan pemberian vaksin COVID-19 dosis keempat. Ini akan ditujukan kepada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!